Jangan lupa subscribe Bancung TV, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman apa kabar hari ini Semoga sehat selalu dan tersemangat Hari ini hari selasa tanggal 19 Desember 2023 Senang sekali bisa menyapa kembali teman-teman semuanya Dimana benda berada Semoga hari ini teman-teman Selalu diberikan kemudahan dan kelanjaran Diberikan risiko yang al-forkah melimpah Amin Baik teman-teman Seperti biasa Saya belanja lagi Dan saya akinformasikan beberapa reka sayuran dan capi di Pasar Bindu Pari Beberapa sayuran hari ini seperti Sayuran juga mulai merangkak naik ya Sawi, bayam, kangkung Kemudian untuk kacang panjang Bonjes hari ini turun Oke lanjut saja kita awali hari ini Untuk harga bawang merah di Pasar Bindu Pari Jadi bawang merah hari ini masih 24.000-25.000 rupiah per kilo Memang agak naik sedikit-sedikit Untuk bawang merah Rata-rata itu yang banyak di Pasar Induk Beberapa hari atau bahkan Mulai ada kenaikan ini Seperti bawang merah serep teman-teman ya Kemudian untuk bawang putih hari ini 28.000 rupiah per kilo Jadi bawang kumbay Dan untuk harga miri sudah mulai merangkak naik Harganya 38.000 rupiah Untuk yang pecah ya yang bulat 40.000 rupiah Kemudian Untuk harga terong Untuk terong ini hargin juga cukup murah teman ya 1.500-2.000 rupiah Tapi kalau eceran ya Masih dikisaran 2.500-3.000 rupiah Jadi terong hijau Terong ungu Harganya Kalau kerunjungan Lebih murah lagi Oke lanjut lagi teman-teman Untuk Harga Timun Terong lalap 2.500-2.000 rupiah Kemudian Kalau eceran ya 3.000 rupiah per kilo Timun baby Untuk eceran masih 4.000 ya Kalau eceran Timun baby Tapi Timun biasa 3.000 2.500-3.000 rupiah Per kilo Ini untuk harga eceran Kalau kerunjungan Itu 1.700-1.800 rupiah Bahkan ada yang 1.600 rupiah Ya untuk harga sayuran Di pasar depan ini Selalu berubah teman-teman ya Setiap hari itu Pasti ada perubahan Walaupun mungkin sekitar 200 rupiah Ataupun 500 rupiah Artinya Kondisional Kalau Harga-harga Di pasendok pari ini Untuk kerai 6.000 rupiah Per kilo Untuk kerai Jadi kerai Sudah cukup Lama murah Itu Hari ini Sudah cukup lumayan Beberapa hari ini Kemudian harga tomat Hari ini juga Agak naik Hari ini 8.500 rupiah Ini Seperti yang dipilih Bapak-bapak dan ibu ini Kalau yang kecil Harganya 7.000 rupiah Masih cukup lumayan Untuk harga tomat Jadi Kalau Biasanya Memang kalau musim menghujan Tomat ini Akan cenderung Lebih mahal Karena Tomat Kalau kena air hujan Itu Pecah Gampang pecah Teman-teman ya Jadi Buahnya itu Gampang pecah Oke Lanjut lagi Adalah harga tomat Kemudian Kita lanjut lagi Yang mungkin Untuk harga tomat Kemungkinan Kalau sudah Musim menghujan Ini akan naik lagi Untuk Sentir atau Berambang sayur 15.000 rupiah Berambang sayur Atau sentir Kemudian untuk Harga Gondes Ataupun Labu siang Ini 6.000 rupiah Atau 6.500 rupiah Untuk keresekan Kemudian Kalau Geronjongan Atau keresekan Seperti ini Alok eceran 7.000 rupiah Per kilo Dan Harga buncis 5.000 rupiah Teman-teman Untuk buncis Jadi Sudah Agak Berangsur Angsur Turun Ataupun Mulai turun Untuk Harga buncis Kemudian Untuk Harga Pare Untuk Pare 5.000 rupiah Per kilo Jadi Untuk Pare Gambas 5.000 4.500 Untuk Gambas Gambas 4.500 Jadi Harga Itu Mengalami Pergerakan Dan terus Untuk Ceruk Nipis 11.000 Rupiah Per kilo Sedangkan Untuk Dan jeruk 23.000 22.000 Rupiah Sedangkan Untuk Harga Ubi Baik Ungu Mukit Ataupun Madu Rata-rata 4.000 Rupiah Untuk Kacang Brol Masih Stabil Di Harga 8.500 Rupiah Oke Teman Kita Lanjut Lagi Untuk Sayuran Yang Lainnya Untuk Jingkol Masih 25.000 Rupiah Per kilo Oke Ya Teman Teman Untuk Harga Kentang Ini Masih Cukup Lumayan Agak Naik Lagi Setelah Ini Kita Informasikan Untuk Sayuran Hijau Teman Ya Untuk Bayam Kangkung Sawi Hari Ini Masih Luar Biasa Untuk Kangkung Hari Ini Rupiah Jadi Kalau Cabai Masih Cukup Stabil Harganya Teman Untuk Cabai Lalap Itu Di Kisaran 35 Cukup Anak Sekali Hari Ini Jam 3 Atau Hampir Setengah 4 Sore Memang Kalau Sayuran Hijau Itu Harga Mahal Itu Tidak Lama Biasanya Karena Panen Yang Cepat Seperti Sawi Waktunya Cuma Umurnya Sekitar 25 Sampai 30 Hari Timun Banyak Sekali Teman Timun Wuku Terong Juga Sangat Banyak Lengkuas Ini Rp6.000 Per kilo Kalau Serai Rp10.000 Yang Tanya Serai Ini Menjelang Tahun Baru Untuk Jago Masih Belum Ada Pergerakan Kalau Tahun Yang Lalu Belum Tahun Baru Seperti Seperti Kemarau Lagi Teman Bahkan Berapa Waktu Yang Lalu Sudah Sering Hujan Tapi Alhamdulillah Ya Walaupun Panas Hujan Tapi Kita Syukuri Sawi Sawi Masih Rp3.000 Teman Untuk Sawi Kacang Panjang Yang Rp4.500 Jadi Juga Hampir Sama Rp3.000 Jadi Harganya Naiknya Hampir Bersamaan Ya Tapi Melihat Kondisi Barang Juga Artinya Sayur Sayuran Ini Juga Sering Berubah Naik Turun Jadi Kacang Panjang Teman Ya Memang Lumayan Hari Ini Masih Rp4.500 Untuk Pagi Tapi Siang Atau Sore Agak Kosong Harganya Di Kisaran Rp5.000 Untuk Kentang Hari Ini Yang Super Rp12.500 Sama Dengan Rp13.000 Untuk PL Rp11.500 Untuk BC Itu Harganya Rp10.500 Untuk Jagung Maris Hari Ini Rp2.500 Perkilo Oke Kemudian Untuk Jagung Maris Lumayan Sedang Untuk Harga Waluh Atau Blonceng Kata Teman Waluh Atau Blonceng Harganya Rp2.000 Rp2.500 Sampai Dengan Rp3.000 Jadi Mulai Harga Rp2.000 Untuk Bungkul Ini Perkilo Harganya Rp7.000 Ada Yang Rp6.000 Melihat Situasi Di pasar Teman Ya Kalau Keronjongan Bukan Rp5.000 Jadi Di Pasar Duk Pari Ini Untuk Harga Memang Selalu Berubah Untuk Brokoli Rp3.000 Rp3.000 Brokoli Rp3.000 Rp3.000 Per kilo Hari Ini Memang Untuk Yang Naik Terus Itu Kubis Teman Kubis Harganya Sudah Hampir Rp7.000 Untuk Wortel Rp5.000 Jadi Rt Sutiran Yang Paling Kecil Atau Paling Biasa Kemudian Untuk Wortel Yang Agak Besar Itu Rp7.000 Rp7.500 Ini Untuk Harga Eceran Ketika Beli Banyak Mungkin Bisa Berbeda Kemudian Untuk Wortel Manis Dikisar Rp9.000 Kalau Wortel Manis Yang Karton Itu Masih Dikisar Di Atas Rp10.000 Untuk Capri Ini Masih Anteng Di Harga Rp30.000 Rp Ya Untuk Capri Kemudian Untuk Pre Pre Ini Untuk Eceran Masih Dikisaran Rp10.000 Rp11.000 Mungkin Seledri Yang Agak Naik Teman Jadi Seledri Yang Agak Naik Mungkin Kemudian Untuk Andewi Rp25.000 Untuk Pak Choy Rp6.000 Untuk Arga Eceran Untuk Keronjongan Rp5.000 Kemudian Untuk Sawi Putih Untuk Eceran Rp7.000 Masih 7.000 Untuk Eceran Untuk Keronjongan Atau Persekan Rp5.500 Untuk Saksakan Rp5.000 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 Untuk Yang Bagus Harganya Rp7.000 Rp7.000 Lobak Rp10.000 Untuk Cero Lemon Rp15.000 Rp5.000 Lemon Ini Juga Cukup Bervariasi Harganya Camer Kuping Rp15.000 Rp5.000 Camer Kancing Inoki Ini Per On Rp5.000 Rp6.000 Rp6.000 Per On Oke Untuk Harga Baby Crown Rp10.000 Rp12.000 Rp11.000 Rp11.000 Rp1.000 Untuk Yang Lokalan Yang Bagus Dari Malang Rp20.000 Rp Kunci Rp8.000 Sedang Untuk Kencur Ini Ada Yang 18 Ada Yang 20 Ada Yang 16 Kemudian Untuk Keluar Rp12.000 Rp12.000 Untuk Jai Ada Yang 20 Ada Yang 25 Kemudian Untuk Harga Kunyit Ada Yang 7.000 Ada Yang 8.000 Rp10.000 Rp10.000 Per Kilo Dan Untuk Harga Dawu Ini Per Kilonya Rp55 Kemudian Untuk Harga Balur Promo Ini Per Kilo 24 Untuk Ikan Asin 22 Dan 23 Untuk Yang Towot Rp26.000 Jadi Itu Teman Untuk Ikan Asin Ini Updatenya Harganya Kalau Lagi Naik Ya Naik Tapi Untuk Saat Ini Tidak Terlalu Signifikan Bahkan Bisa Juga Turun Untuk Telur Raya Masih Di Kisaran Rp24.000 Per Kilo Jadi Untuk Telur Rp24.000 Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Untuk Harga Cabai-cabian Hari Ini Pada Tanggal 19 Desember 2023 Di Pasar Induk Pari Jadi Untuk Cabai-cabian Ini Terus Mengalami Perubahan Harga Baik Pagi Siang Ataupun Sore Hari Untuk Cabai Raut Merah Hari Ini Masih Mantap Walaupun Agak Turun Sedikit Tapi Cabai Merah Besar Terus Mengalami Kenaikan Jadi Untuk Cabai Merah Besar Hari Ini Di Pasar Dupare Sudah Mulai Meranggak Naik Naik Bahkan Hampir Naik Lagi Tembus 360 Jadi Dikisar 55.000 Untuk Yang Bagus Begitu Juga Dengan Cabai Keriting Ini Cukup Bervariasi Harganya Jadi Mulai Harga Yang Paling Murah 34 Kemudian 38 Ada Juga Yang 40 Dan 48 Rupiah Jadi Hari Ini Teman Untuk Cabai Ori Dan Asmoro Di Jam Tiga Ini Rata 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 Rp70.000 Untuk Jenis Paku 67 Lokalan 65 66 Jadi Seperti Itu Teman Untuk Cabai Cabian Cabai Rawit Merah Masih Cukup Lumayan Masih Di Atas Rp60.000 Kalau Jenis Lainnya Seperti Baskoro Ataupun Pusaka Kecil Kecil Harganya Dikisar Rp60.000 Cabai Lalap Rp34.000 Rp35.000 Jadi Untuk Cabai Ini Harganya Memang Menyesuaikan Terus Artinya Harga Harga Ini Selalu Berubah Mungkin Kemarin Saja Jam Berbeda Harganya Selisih Rp5.000 Cabai Merah Besar Hari Rp55.000 Yang Super Yang Bagus Rp55.000 Sedangkan Untuk Cabai Keriting Atau CMK Hari Ini Per Kilo Itu 48 Yang Bagus Jadi Kalau Keriting Itu 34 Yang Keriting Biasa Kecil Kecil Yang Tidak Terlalu Merah Kemudian Ada Juga Yang 37 Agak Bagus Lagi Yang Bagus Sekali Rp48.000 Per Kilo Itu Super Ya Bentuknya Juga Agak Besar Dan Barangnya Bagus Jadi Seperti Itu Untuk Cabai Ini Mungkin Bisa Solisi Sampai Puluhan Ribu Tapi Barangnya Itu Berbeda Kualitasnya Itu Yang Menjawabkan Mungkin Harga Juga Tidak Sama Jadi Antara Pedagang Yang Satu Dan Yang Lain Itu Untuk Harga Juga Tidak Sama Kemudian Untuk Cabai Kering Ini Masih Dikisaran Rp70.000 Jadi Kering 72 73 Kemudian Untuk Cabai Hijau Untuk Cabai Jabai Yang Lokal Cuma 32 Sama 35 Untuk Cabai Jabla Yang Asli Hijau Itu Di Kisaran 40 Lebih Temen Rp45.000 Kemudian Untuk Cabai Hijau Besar Ini 34 Rp35.000 Per Kilo Jadi Cabai Hijau Besar Ini Mantap Dan Cabai Merah Besar Oke Temen Jadi Hari Ini Juga Ada Cabai Keriting Hijau Harganya Masih Dikisaran Rp30.000 Rp31.000 Oke Terima kasih Untuk Temen Semuanya Yang Selalu Support Dan Menduk Channel Saya Ini Jangan Lupa Videonya Di Like Comment Dan Subscribe Karena Saya Beruntuk Gratis Biar Saya Tambah Semangat Lagi Oke Saya Kering Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh